Negara-negara tropis seperti wilayah Amerika Tengah memang terkenal sebagai penghasil buah-buahan unik dan eksotis. Mulai dari buah yang punya ukuran jumbo sampai buah yang tumbuh pada batang pohon. Indonesia juga gak mau kalah dong. Ada juga kok inovasi buah unggul hasil persilangan yang tumbuh subur di Indonesia. Check it out dalam episode Buah Tropis Fantastis. Siapa yang suka makan anggur? Ah ini sih buah favorit unyel banget nih. Rasanya manis segar, nagih banget deh pokoknya. Apalagi kalau anggurnya datang jauh-jauh dari benua Amerika kayak gini. Mantap! Biar gak bosan makan buah anggur yang gitu-gitu aja. Gimana kalau kita buat bola-bola ubi anggur? Mantap gak tuh? Kali ini anggurnya kita olah jadi selay yuk. Gampang banget kok buat selay anggurnya. Cuma memang butuh waktu lama membuatnya. Karena anggur yang sudah di blender ini harus dimasak bareng gula selama kurang lebih 3 jaman. Sampai anggur berubah menjadi kental sempurna. Nah sambil nunggu selaynya dingin, ikut unyel yuk. Lihat budidaya anggur dari benua Amerika. Come on! Hmm teman-teman pasti bingung ya kenapa anggurnya nempel di batang pohonnya. Ini namanya anggur Brazil. Ya sesuai namanya. Buah ini merupakan tanaman asli negara Brazil di benua Amerika sana. Wah jauh ya. Meski bentuknya mirip banget sama anggur, ternyata buah ini satu keluarga sama jambu, jamblang, dan tanaman favorit si kuala Eucalitus. Anggur Brazil atau dikenal juga dengan nama Jabu Tikaba ini punya masa berbuah sekitar 21 hari setelah fase berbunga. Dan dalam satu pohon bisa menghasilkan buah yang sangat banyak. Bahkan bisa mencapai ratusan buah setiap pohonnya. Sayangnya buahnya cuma bisa bertahan selama 9 hari. Setelah itu akan busuk dan berguguran. Wah harus cepat-cepat dimakan nih. Eh tapi tenang kita bisa tanam lagi kok. Karena sama-sama tanaman daerah tropis, anggur Brazil ini bisa tumbuh subur di Indonesia. Proses penanamannya juga cukup sederhana. Tinggal tanam bibit anggur Brazil pada media tanam dan diberi pupuk. Begitu juga dengan perawatannya. Eh sudah dulu jalan-jalannya. Selai anggur kita sudah hampir dingin tuh. Yuk lanjut bikin bola-bola ubinya. Tahu dong kalau hasil ubi ungu bagus untuk kesehatan? Salah satunya buat imunitas tubuh nih. Kandungan antosianin dan polifenolnya bisa menekan stres akibat serangan radikal bebas dalam tubuh. Antosianin inilah yang bisa merangsang adioksidan dalam tubuh yang pastinya menangkal radikal bebas. Nah kalau sudah tinggal isi bola ubi dengan selai anggurnya. Dan goreng sebentar saja sampai bola ubi berubah warna menjadi lebih tua. Hmm manisnya bola ubi dengan isian selai anggur plus warnanya yang cerah. Selalu berhasil bikin anak-anak kayak kita semangat untuk makan ya. Tuh lihat lap-lap banget kan teman-teman unyil. Sekarang minum jus nanas. Arrrr segar. Buah yang punya banyak kandungan air ini aslinya berasal dari Brazil. Eh tapi jangan salah di Indonesia juga tumbuh subur. Kalau kalian mau menikmati nanas dan merasakan manfaatnya tapi gak mau capek-capek ngupas. Nih unyil kasih jus nanas asli buatan Indonesia. Buah nanasnya berasa, segarnya apalagi. Nah penasaran kan gimana membuatnya? Ayo deh kita ke pabriknya. Widih asik bener nyil ngemil sendirian. Eh bagi ngapa atuh mah? Habisnya tadi disini sepi banget po. Yaudah nih kalau mau po abisin aja abisin. Alhamdulillah rejeki orang tua soleha begini nih. Kurang gak po? Kalau kurang sekalian aja kita ke pabriknya. Hah ke pabriknya? Yang bener anjing nyil? Iya po ipe mau ikut gak? Tapi kita panen dulu nanasnya ya po. Eh nyil jauh bener ini panen nanasnya? Iya po. Di siak riau ini nanasnya besar-besar. Namanya nanas queen. Ciri-cirinya tuh ukurannya besar. Rasanya manis. Warnanya kuning cerah. Kan udah beres nih nyil panennya. Ayo kita ke pabriknya. Keburu sore entah. Ayo deh kemon. Cus. Nah kita sudah sampai nih po di pabrik jus nanas. Tepatnya di kota Tanggerang Provinsi Bantun. Cepet amat ya kita nyampainya. Bener-bener bukan sulap bukan sihir. Nah kalau ini nanas apaan nih nyil? Ini juga nanas Sumatera po. Tapi dari daerah Palembang dan Lampung. Oh begitu. Emang kagak bisa ya pake nanas dari daerah lain? Paling cocok sih memang nanas dari Sumatera po. Soalnya nanas ini punya kadar air yang lebih sedikit. Dibandingkan jenis nanas yang lainnya. Satu kali produksi pabrik ini tuh bisa menghabiskan sekitar 1,5 ton nanas po. Wih berasa kayak banjir nanas aja ini nyil. Emang sebenernya nanas manfaatnya apaan sih nyil? Yee banyak banget po. Dalam 1 gram nanas aja ada kandungan 11 miligram fosfor, 0,4 gram serat, 16 miligram kalsium, dan 24 gram vitamin C. Oh iya, oh nyil mau kasih tau nih po. Memotong buah nanas itu gak boleh sembarangan. Soalnya nanas punya titik yang bisa menyebabkan rasa gatel jika salah cara memotongnya. Itu sebabnya saat membersihkan, titik-titik gatel ini wajib dibuang. Yang menyebabkan nanas gatel ketika dimakan sebenarnya karena enzim alami yang disebut bromelain. Enzim ini bekerja memecah protein kolagen di lidah, bibir, dan pipi bagian dalam. Nah bromelain inilah yang menyebabkan gatel. Eh sekarang kita blender yuk po. Lah blendernya beda banget nyil. Kami punya empu di rumah ini. Aduh po Ipeh, ya jelas bedalah. Ini kan buat menghaluskan dalam jumlah besar po. Mesinnya aja bisa menampung sebanyak 80 kilogram nanas. Bu, banyak amat ya. Wah nyil, diapain lagi tuh? Kok bisa-bisa begitu ya? Kalau yang ini sih proses penyaringan. Jadi ampas nanasnya gak dipakai po. Yang diambil cuma sarinya aja. Eh lanjut yuk po. Sekarang semua bahan pendamping seribuan nanas diaduk dalam mesin selama 15 menit. Hingga tercampur rata. Eh tapi ini masih belum selesai. Adonan jus masih akan lanjut di proses sekitar 30 menit. Wih gede banget ya. Kalau kagak salah tadi po baca katanya tabung ini bisa nampung 6000 liter adonan jus ya nyil. Iya bener banget tuh po. Selain itu mesin pencampur ini juga menghilangkan mikroba yang ada di dalam buah nanas po. Oh begitunya. Lah terus kalau udah begini udah bisa dibukus ini apa belum? Eh belum po. Kita harus cek dulu nih kadar kekentalan jusnya. Untuk jus buah nanas idealnya di angka 4 sampai 6 centivois. Ngukurnya pake alat kayak gini nih. Nah baru deh kalau sudah selesai jus bisa diisi. Buh ini per hari bisa bikin berapa banyak ya nyil? Ya kurang lebih 2400 galon ukuran 5 liter po. Enaknya proses pengisian ini sudah diatur pake sistem komputerisasi. Jadi tuh tinggal dipantau aja. Oh iya po, pabrik ini gak cuma bikin jus nanas. Tapi ada 24 buah lainnya. Itu ngapain lagi bawa gelas? Keburukan po, aus banget nyil. Makanya po mau isi ini kan lumayan nyil. Ya gak bisa lah po, ini kan takerannya sudah diatur. Jadi sensornya gak akan bekerja dengan baik. Udah yuk po, nanti mas dan mbaknya marah lho po. Yah iya deh nyil, tapi po aus terbagi jusnya ya. Iya po, ipe. Rutin meminum jus buah nanas banyak manfaatnya bagi tubuh lho. Terutama bagi orang-orang perkotaan yang kena banyak polusi nih. Kandungan fosfor, magnesium, vitamin A dan vitamin C dalam nanas bisa mengeluarkan racun dalam tubuh, mencegah kanker, memelihara kesehatan dan masih banyak lagi. Nah gimana? Masih gak mau makan buah? Beneran. Hehehe. Hehehe. Udangnya ilmu pengetahuan Semua bisa kau dapat di laptop.